Intro Diketahui V1 HCl sama dengan 40 ml, M1 HCl 0,1 M, valensi 1 sama dengan 1, lalu M3 CaOH 2x sama dengan 0,05 M dan valensi 3 sama dengan 2. Volume dari NaOH atau V2 sama dengan 60 ml, M2 NaOH sama dengan 0,05 M dan valensi 2 sama dengan 1. Yang ditanya berapakah volume CaOH 2x yang dibutuhkan? Rumus yang digunakan kita akan menggunakan rumus V1 dikali M1 sama dengan valensi 1. Lalu sama dengan V2 dikali M2 dikali valensi 2 ditambah V3 dikali M3 dikali valensi 3. Lalu kita akan memasukkan data yang sudah diketahui V1-nya 0,1 M1-nya 40 dan valensinya 1. Lalu yang kedua 0,05 volume-nya 60 dan valensinya 1 ditambah dengan 0,05 dikali V3 dikali 2. Jadi 0,1 dikali 40 dikali 1 sama dengan 4 sama dengan 0,05 dikali 60 dikali 1 sama dengan 3 dan 0,05 dikali 2 sama dengan 0,1 V3. Jadi ini 3 dibindah ruas maka hasilnya adalah 4 dikurangi 3 sama dengan 0,1 V3. Jadi 1 sama dengan 0,1 V3. Maka kita akan mencari volume ketiganya V3 sama dengan 1 per 0,1 jadi V3-nya sama dengan 10 ml. Berdasarkan dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa volume CaOH 2 kali yang dibutuhkan adalah 10 ml. Yaitu pada pilihan jawaban yang C.